Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar mengenai sebuah analyzer dimana ini mereknya Regal Multiflow analyzer ini digunakan untuk kalibrasi aliran tekanan yang biasanya digunakan untuk analyzer infus pump dan shearing pump apa aja bagian-bagian dari analyzer ini pertama disini ada display disini ada tombol on off disini ada untuk tombol-tombol yang ada di atasnya ini kemudian disini tombol untuk start ini dial untuk menggerakkan kursor disini tombol stop disini ada 4 channel dimana yang di atas ini adalah untuk inlet dan yang paling bawah ini untuk outlet channel 1, 2, 3, 4 bagian-bagian atau fungsi-fungsi yang ada di dalam analyzer ini yang pertama ada performa test remote control data setup above dari 5 data ini yang biasanya kita gunakan yaitu performa test performa test ini ada keterangannya yaitu disini channel disini tipenya kita akan mengkalibrasi apa disini volume disini pressure disini flow dan disini duration nah sebelum kita kesana kita akan bagaimana cara instalasinya yang pertama ini adalah yang ke infus kemudian keluar melalui namanya ini roller roller stop sebelum kita masukkan ke dalam analyzer kita harus stop dulu kemudian kita yang ujungnya ini kita masukkan ke dalam inlet setelah kita memasukkan kemudian kita instalasi ini semua ke dalam infus pump atau sharing pump kemudian ini kita buka oke baru kita akan melakukan pengoperasian di sebelah sini oke yang pertama kita lihat dulu ini kita pasang di channel berapa di channel 4 kemudian ininya kita harus ke channel 4 kita lihat nah disini ada beberapa pilihan ada PCA test opposition set test flow nah di dalam pengkalibrasian infus pump atau sharing pump itu biasanya hanya kita gunakan yaitu volume dan occlusion kalau kita pilih volume ya kita klik volume kalau kita pilih occlusion ya kita pilih occlusion nah kita akan volume test misalnya kemudian kita enter kemudian kita ke bawah nah ini ada durasinya terserah ini durasinya biasanya kita gunakan berapa jam kemudian ini kita pilih instant flow disini ada beberapa yaitu volume average flow average itu berarti penjumlahan dari seluruh aliran kalau instant yang terbaca saat itu kalau volume totalnya oke kita pilih yang average flow aja kemudian kita pilih batas limit atasnya itu berapa nah toleransinya itu berapa misalnya 5% atau 10% kalau sudah kita enter kita centang terus kita start kita start aja set nah waktu akan berjalan akan berjalan dan disini akan menunjukkan menunjukkan alirannya nah ini waktu belum berjalan karena disini tidak ada alirannya waktu akan berjalan ketika di dalamnya itu sudah dilalui sebuah aliran entah itu air atau apa terserah jadi kalau kita sudah selesai tinggal kita stop saja disini akan berubah menjadi ready kembali oke begitu saja ini adalah analiser untuk flow meter dan occlusion terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih